selamat datang di channel youtube lalaland jadi hari ini kita bakalan melanjutkan pelajaran yang kemarin yaitu masih tetap di topik partikel bahasa korea yang pertama ada eso eso ini diletakkan di belakang kata benda yang menyatakan tempat dimana suatu kegiatan terjadi dalam bahasa indonesianya itu berarti di atau dari ya langsung aja ke contohnya yang pertama ada lala belajar di ruang belajar dalam bahasa korea raraga doksosil eso kumbu heo eso disini berarti di ya di ruang belajar selanjutnya ada kakak sedang memasak di dapur lunaga juba ngeso yori hago iso yo juba ngeso itu di dapur disini juga artinya di nah untuk contoh selanjutnya saya akan naik pesawat dari bandara Incheon conen incheon gonghang eso bihenggirel tar koeyo eso disini berarti dari ya incheon gonghang eso dari bandara Incheon seperti itu selanjutnya ada EI partikel ini diletakkan pada kata benda untuk menunjukkan suatu kepemilikan Partikel ini sama artinya dengan S yang biasa ditempelin di belakang itu dalam bahasa Inggris. Jika diletakkan pada kata ganti orang seperti J, Nah, atau No, mereka akan berubah menjadi J, Ne, dan Ni. Nah, rumusnya ada di bawah, dari sini. J, ditambahin E, itu sama dengan J. Nah, ditambahin E, itu sama dengan Ne. Dan No, ditambahin E, itu sama dengan Ni. Ini walaupun tulisannya kayak Ne, tapi ini tuh dibacanya Ni ya. Kalau artinya itu, Punyaku gitu. Selanjutnya, langsung ke contoh. Ini buku Lala, atau bukunya Lala gitu ya. Lala ditambahin E, ditambahin C, jadi bahasa Koreannya Lalae C. Terus selanjutnya, baju kakak atau baju milik kakak gitu. Nuna ditambahin E, ditambahin Ot. Jadi, Nunai Ot. Seperti itu. Langsung ke contohnya. Bukunya Lalae, berarti Lalae C.G. Urijiwe, isoyo. Terus, contoh selanjutnya. Baju kakak cantik. Atau bajunya kakak cantik. Itu dalam bahasa Koreannya. Nunai O.C. Yepoyo. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Ini yang pakai J, Ne, sama Ni ya. Tasku warna hitam. Berarti, J.Gabangi, Gomen Segiyeo. Tasku, J.Gabangi, terus Gomen Segiyeo. Warna hitam. Kamarku selalu bersih. Berarti, dalam bahasa Koreannya, Nebangi, Hang Sang Keket Teo. Selanjutnya. Ini biasanya ada di drama-drama sih. Kayak, Aku ngerti maksudmu. Aku tahu hatimu. Itu dalam bahasa Koreannya. Ni Mal Mi Arah. Nan, Ni Mal Mi Arah. Kayak, Aku ngerti perasaanmu. Seperti itu. Selanjutnya ada Ro atau Ero. Partikel yang digunakan untuk menunjukkan arah. Dan dalam bahasa Indonesia-nya disebut menuju. Selain itu, Partikel ini juga digunakan untuk menunjukkan alat atau cara melakukan sesuatu. Yang dalam bahasa Indonesia-nya itu menggunakan atau dengan. Nah, ini juga ada syarat-syaratnya ya. Misalnya, Kalau berakhiran konsonan, Maka menggunakan Ero. Misalnya, Contohnya Sajon. Berarti, Sajon Ero. Ada pengecualiannya. Jadi, Jika berakhiran konsonan, Real, Atau R atau L itu, Maka, Itu bukan pakai Ero, Tapi pakai Ero. Contohnya, Giosil. Ini berakhiran Real ya. Jadi, Bukan Giosil Ero, Tapi Giosil Lo. Seperti itu. Contoh selanjutnya, Yon Pil. Berarti bukan Yon Pil Ero, Tapi Yon Pil Lo. Seperti itu. Jika berakhiran vokal, Maka menggunakan Ro. Nah, Contohnya, Gose. Berarti, Dalam bahasa Koreannya, Gose Ro. Langsung saja ke contohnya. Misalnya, Mau ngomong, Saya menerjemahkan, Menggunakan alat penerjemah Google. Dalam bahasa Koreannya, Jonen, Google Bon Yoke Giro, Bon Yoke Heo, Atau, Bon Yoke Heo. Selanjutnya, Saya akan pergi menggunakan BIS. Jonen, Ini sudah kita bahas juga, Di pertemuan sebelumnya. Ini singkatannya ya. Jonen, Bo Seuro, Kalko Yeo. Saya akan pergi menggunakan BIS. Nah, Nomor 1, 2 ini, Dalam artian, Menggunakan ya. Ini menggunakan. Yang nomor 3 ini, Liburan kali ini, Akan pergi menuju BUS. Berarti, Di sini, Yang pertama, Menuju. Ibon, Yo Hengen, BUSA, Nero, Kalko Yeo. Akan pergi menuju BUS. Seperti itu. Selanjutnya, Ada, Waa atau Gua. Partikel ini digunakan untuk menghubungkan dua buah kata benda, Yang dalam bahasa Indonesia berarti dan. Misalnya, Ini dua. Nah, Jika berakhiran konsonan, Maka menggunakan Gua. Jika berakhiran vokal, Maka menggunakan Waa. Kita langsung ke contohnya. Ini telah membeli roti dan susu di Mart. Atau habis membeli roti dan susu di Mart. Itu dalam bahasa koreanya, Mata leso, Panggua, Uyurul, Sassoyo. Ini konsonan ya, Jadi pakai gua. Selanjutnya, Tadi habis makan nasi dan kimchi. Bahasa koreanya, Aka, Papgua, Kimchil, Mogo soyo. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu memasak kue dan sup rumput laut. Berarti, Bahasa koreanya, Omo ni keso. Kekewa, Mio kugel, Dori heyo. Sini keke. Ini konsonan ya, Maka menggunakan Waa. Nah, Selanjutnya, Takgalbi dan Tokpoki pedas. Berarti, Bahasa koreanya, Takgalbiwa, Tokpoki ga mewoyo. Selanjutnya, Adana atau Ina. Partikel ini digunakan untuk menyatakan beberapa pilihan. Dalam bahasa Indonesia disebut, Atau. Ini juga sama, Ada syaratnya, Yaitu, Jika berakhiran konsonan, Maka menggunakan Ina. Nah, Jika berakhiran vokal, Maka menggunakan Ina. Langsung ke contohnya, Mau makan ayam goreng atau pizza. Itu dalam bahasa koreanya, Jika nina, Pijar remugel kayao. Karena disini, Konsonan, Berarti pake Ina ya. Jika nina, Pijar remugel kayao. Selanjutnya, Tala akan pergi ke busan atau jeju. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada di busan atau pesawat. Terima kasih. Terima kasih. Terus, Selanjutnya, Tadi habis naik kereta atau pesawat. Dalam bahasa koreanya, Mau susu atau kola. Dalam bahasa koreanya, Uyu na kola roderil kayao. Seperti itu. Nah, Itu tadi kita udah belajar beberapa partikel bahasa korea. Dan itu masih banyak tersisa. Tapi hari ini, Sampai disini dulu ya. Karena kita juga kebatasan waktu. Nah, Ini dia. Ada kosa kata hari ini yang tadi udah kita pake. Jadi ini bisa dihafalin lagi. Biar cepet ingat. Dan kalau ada ujian, Nanti biar bisa tau apa sih maksud dari kata-katanya itu. Terima kasih banget udah nonton dan belajar bareng hari ini. Dan mohon subscribe dan like-nya jika kalian suka dengan pembelajaran bahasa korea disini. Dan jangan lupa nanti akan ada ujian. Jadi, jangan lupa belajar ya teman-teman. Oke, kalau gitu. Hari ini sampai disini. Sampai ketemu minggu depan. Dalam juwebayo. Bye-bye.